hai 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 oke Halo semoga gitu ya ini main auto-chase lagi ya sih gua live sekarang setiap malem ya Insyaallah setiap malam gua live dari jam 7 sampai jam 10 ya 7 malem ya ya habis bisa Oke eh ini seperti biasa 15 ronde di awal gua skip dulu ya biar videonya enggak terlalu lama cuy ya jadi gue kasih previewnya seperti biasa jadi kalian bisa lihat punggu gua di ronde berapa itu apa ronde 15-15 awal tuh apa aja yang gua ambil gitu atau gimana kalau kecepatan kalian coba us oke dan jangan lupa untuk komen ya di bawah ya kalian mau gua bikin video apa tutorial or something just comment atau mungkin ada yang request combo silahkan ya gua nanti akan coba gitu ya walaupun gua masih susah menang saat ini di live kemarin aja gua banyak yang kalah cuy bukan banyak sih hampir kalah semua bahkan oke sudah ronde 15 saatnya untuk ngeroll ya karena bisa ngerod ini gua udah masuk level 7 biasanya gua tuh ngeroll tuh biasanya gua tuh ngeroll tuh minimal di tujuh gitu ya maksimal di sepuluh ya wayang buat ngeroll tuh kalau 7 9 10 tergantung kumpunya ya gua masih belum paham banget sih buat yang temen-temen yang udah paham mungkin ngerolnya diberapa coba komen di bawah ya dan gua akan berusaha untuk menang ya di live nanti karena gue live gua masih cukup banget sejujurnya cukup banget gua tahu apa ya mungkin nonton orang kalah tuh kayak agak emang nggak asik gitu karena memang kebanyakan penonton tuh sukanya yang yang hasilnya aja langsung gitu maksudnya yang yang udah ngerjago aja gitu ya gua masih belajar cuy dan gua kalau ngelive nanti nunggu jago itu kelamaan co karena gamenya ini pelajari lama ya jadi ya udah lah gua live aja dulu seadanya gitu kalau mau ya tontonlah kalau enggak ya ya udah oke anyway gua disini main dominator ya combo solo vs quad cuy jadi ini memang kombonya tuh eh solo vs quad sih bisa dibilang seperti itu ya karena ini kombonya cuma satu sih ini enggak bisa dua ya kombonya cuma satu the greater kombonya jadi di chest rush nggak ada apalagi di magic chest nggak ada ini combo the greater ini menurut gua keren sih cuy ya maksudnya aku punya satu tapi bisa menang gitu cuma satu combo tapi bisa menang itu betul keren banget sih dan disini gua pakenya ini ya Druid ya Druid yang itu Druid Elf itu yang bisa nge-summon itu tuh gua gua yang pasti gua pakai sih itu ya terus si Femin nih siapa nih kembaranya Femin ini ya ini terus yang gua wajib tuh biasanya tuh situ tuh si si itu ya tadi si Druid Elf tadi sama eh itu yang kevclan yang bisa nge-summon babi udah pada menyatau tentang dia sama itu yang tambah mana tuh yang sorcerer itu yang magi tamu mana itu biasanya gue yang majib tuh biasanya ini tuh yang gua pakai reinforcement sisanya sih gua biasanya bisa gua ubah-ubah tergantung situasi nah sama ini juga wajib ini sih buat hitter ya gua biasanya demgnya pakai sih ini si Redfog ini biasanya di hyper Redfog hyper hal kawan-kawan Nah tuh dominator gue bintang dua misalnya pakai dominatornya dua bintang dua gitu sih atau enggak dominator bintang tiga gitu ya minimal dua bintang dua lah kalau main kombo inilah minimal ya sebanyak-banyak lebih banyak lebih bagus di dominatornya ini biar sapital spilnya itu loh dan biasanya gue tuh item yang wajib tuh disini tuh enjoy yang itu loh yang pengurangan cooldown itu loh nah udah besok minator juga dua lagi gue tuh yang wajib bintang tiga tuh biasanya cuman untuk gua pribadi ya si sorcerer itu si druid sama si kek lain itu biasanya yang gua targetin bintang tiga tuh cuman yang itu aja cuy sisanya ya dominator of course ya harus cari sebanyak-banyaknya yang paling banyak ya bintang tiga ya pokoknya dominator sebanyak-banyaknya karena ada creatornya itu ya sama hiternya sih hiternya juga kalau bisa bintang tiga ya tapi karena dia hero epic ya susah bintang tiganya jadi sedapetnya aja untuk hero epicnya ya yang gua usahakan menurut tuh cuman yang druid sama sama yang keflen itu sih yang gua usahakan bener-bener harus bintang tiga tuh biasanya ya biasanya tapi kalau mungkin ya ini combo-combo ini kok combo apa yang kemarin top global itu kok yang hero-hero nya yang itu yang gua copy dari itu aja sih atau mungkin ada yang lebih bagus gitu komposisi hero nya bisa komen aja karena gue udah tahu ya cuy katanya temen-temen tuh banyak yang top global gitu katanya jadi banyak yang suhu-suhu gitu ya ya gue namanya juga gue masih baru belajar ya cuy ya nanti kalau udah jago deh kita adu mekanik deh untuk sekarang gua ampun belajar dulu deh gue deh efek dari the creator ini ini ya cuy ya dia bisa kebal terhadap CC jadi semua hero kita itu kebal terhadap CC CC itu apa bang CC itu ya kayak stun silent dan sejenisnya nah pokoknya intinya yang bersifat mematikan gerakan lah hey silent gaya root ya pokoknya yang bikin nggak bisa gerak gitu lah kebal dari semua CC ya Hai dominator lagi bintang dua memang di berapa ini di tujuh ini emang paling gampang cari dominator ya sepengalaman gue gue lebih banyak dapet dominator tuh di tujuh cuy dominator ini hero harga tiga ya BTW buat yang nggak tahu ya 78 lah biasanya sih oke gua kalau bisa udah dapet dua bintang dua ini aman gitu cuy Hai dan gue telat sih suka main the greaternya telat banget sih gua sih kemarin tuh waktu belum dinerf tuh harusnya gua main sebanyak-banyaknya ya the greater ya gua baru belajar the greater malah habis dinerf waduh anjir ya mah gua nggak tahu kalau paginya tuh dinerf gitu kan waktu malamnya gue live tuh kan OP banget yang the greater kan dan gua kalah sama greater terus kan terus paginya ya waktu gua mau belajar gitu ya ya udah dinerf ya masih worth sih masih bagus cuman udah susah menang oh iya ini cara mengaktifkan kombo the greater ini kalian tidak boleh ada kombo lain di papan ya cuman ada boleh satu kombo the greater Bang tapi itu kan ada druid ya druid gua kan cuman satu hero yang di papan jadi nggak aktif di papan nggak dihitung di papan karena yang lain kan di luar papan ya Hai jadi kombo yang boleh aktif tuh cuman satu ya cuman the greater doang kalau ada kombo lain yang bisa aktif itu ya druid tapi druidnya cuma satu yang masukin di papan ya sisanya enggak enggak boleh dimasukin cuman satu yang boleh dimasukin di papan intinya itulah ya kalau mau gua dulu waktu pertama kali main juga bingung sih the greater nih aktifnya gimana nih deskripsinya lumayan yang membingungkan tapi setelah gua paham ternyata bagus sekali ini bumbu ya walaupun enggak udah dinerf ya enggak enggak bisa sampai menang tapi ini bisa dipakai untuk transisi juga sih kalau misalkan kalian mau main win streak gitu ya bisa tapi untuk ini di game ini strategi win streak itu kayaknya lebih susah daripada di chest rush itu ya atau magic chest kalau di chest rush itu kan udah pasti gampang kan kalau mau main win streak up level sama cari bintang kalau di awal dapet bintang tinggal up level sama tentuin combo yang bagus gitu nanti bisa win streak gitu kalau disini tuh kayaknya agak tricky agak susah gitu kayaknya kayaknya ya enggak tahu deh coba coba kalau yang suhu-suhu komen aja karena gue jarang banget main win streak bahkan gua pernah dapet di awal bintang 2-2 atau tiga gitu gua jarang banget main win streak bahkan gua pernah dapet di awal bintang 2-nya ada tiga itu masihpun masih nggak bisa win streak gitu ya gua masih mempelajari untuk win streak kalau untuk lost streak di sini gua udah hatam cuy yang kalau main lost streak kuncinya adalah kalian harus dapet ini sipris ya hidup please di awal satu aja dapet satu itu di awal hero play sudah main listrik pasti dapet eh sorry main lost streak pasti dapet tuh kalah lah kalah sama monyet tuh monyet ini kalau itemnya tepat ya itu si ultinya itu skillnya itu itu OP banget sih kalau itemnya tepat ya dapet bintang 3 druid saatnya menjual druidnya sih biar kosong di belakang saatnya naik level juga gue udah terlalu lama ngehold di sini naik level aja nanti cari red fox aja red fox bintang 2 bintang 3 bagus karena debak gua di sini di red fox ya cuma di red fox aja red fox ini salah satu carry ya cuy ya di sini hypernya disebut carry ya jadi kalau kalian mau ngecek carrynya apa aja bisa dicek di deskripsi hero biasanya ada titelnya tuh apa carry support tank atau apa ada ada bisanya ada Oh gua belah banget disini speed attack pada kecet Atau isiakan darah kecet gominator lagi sahabat nolak cobek Oke gue ambil ini Gue gak tau gue selalu suka item merah itu ya Dia tuh lifesteal, speed attack Sama dia bisa ngurangi defense musuh ya Stuck Ngurangi defense musuh Ya menurut gue bagus menurut gue efeknya Gue gak tau komposisi gue ini udah bagus belum Yang ini gue niru komposisinya top global aja Dominatornya ya Dan ini gue kayaknya 6 match baru menang sekali deh kayaknya Kalah ya kayaknya Dekat kalah DRK oke Gue cari si Keflen babi ini bintang 3 cuy Gak dapet dapet Red Bucknya gue up dulu aja Dominator masuk semua Keflennya kurang satu cuy Lumayan banget kalo bintang 3 Soalnya Nice ulti dominator Jangan kasih habis ultinya Nanti kalah kalo ultinya habis Nanti kalah kalo ultinya habis Good Nice Oh iya dominator ini cuman bagus kalo dipake creator ya cuy ya Jadi kalo combo assassin tuh agak correct Oke dapet bintang 3 good Dapet siapa nih namanya Bintang 2 lagi Dapet bintang 2 lagi Oke dominator tetep 3 ya disini gue udah 9 cuy Udah bintang 3 gue ada 2 udah lumayan banget Dominator bisa bintang 3 tapi gue tuh kalo dominator tuh Better 2 bintang 2 atau bintang 3 sekalian gitu Tapi ya kita liat aja kalo dapet bintang 3 ya kita bintang 3 Tapi kayaknya lebih bagus bintang 2 bintang 2 ya kak ya Kayaknya ya Cuma komen aja dibawah ya yang tau yang paham Cuma pendapat pribadi gue aja itu Cuma Ya sih udah udah enak banget sih cuy Red fog bintang 2 good Tanpa harus nge roll jarang-jarang Ini gue termasuk hoki sih cuy udah sembi Oke pindah item ya cuy ya hai 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 hyper Red Vogue udah selesai yang wajib itu hitam yang gambarnya kayak palu itu itu yang warna kuning tuh yang di Red Vogue yang paling kanan atas itu hitam Red Vogue itu wajib gitu harus ada itu kalau dibikin hyper ya hyper jarak dekat sih itu hitam wajib untuk hyper jarak dekat sih menurut gua ya menurut gua pribadi itu kalau dikasih ke monyet oke banget monyet itu ada kayak apa kayak angin-angin-angin itu aja hati-hati 12 udah nih bisa bintang tiga sih Domi bisa bintang tiga dominator eh nomor satu dia masih 72 cuy masih 72 tuh tidak apa-apa kita cicil-cicil dia sampai mati Cok sampai mati sampai mati selamat badak Rode 30 ya ini item PR3 udah mulai keluar Rode 30 biasanya semoga item kristal merah buat yang berkeluar betul Oke nggak ada kristal merah waduh yang pedang aja yang yang kristal disini deskripsinya kenapa bahasa Spanyol coba bukan bahasa latin latin latina latina apa itulah namanya Spanyol lah sekitaran situ lah kenapa bahasanya gitu cuy tapi kalau di deskripsi dibuat jadi bahasa Inggris tuh bahasa Inggris juga bukan enggak bahasa aneh itu oke disini aku fokus ke bintang tiga sih ini aja ya si kuda sama Domi aja ya dominator redpak gua juga udah full item ya udah seperti ini hitam mana sih penting kalau main ini sih kalau gue rasa ya untuk dominator ya makin sering dominatornya ulti makin bagus gitu hitam mana yang bulat itu kan dia ini kan ya dia mengurangi cooldown 20% yang lumayan banget itu Wah ada kuda ada kuda Hai percara ini sebenarnya satu kuda hero favorit gua ya berdua skillnya brutal banget skillnya ya dia kan skillnya nembak Oke ternyata nggak cukup untuk naik level gua maksa tadinya gua pikir cukup ternyata masih kurang satu kali jadi yaudahlah mau masukin kuda cuy tapi kalau gua masukin kuda itu nanti greater gua hilang jadi si kuda ini gua juga kayaknya si kuda yang mau bintang tiga ini kuda apaan namanya karena Rider itu cuma butuh dua ya dua Rider ya Hai Aisul ti Dominator nice pedas banget redbox gua coy Hai naga sampah naga sampah keluar naga legend nggak berguna Oke ada 10 dominator 33 dominator ke Winstrick jui Winstrick 5 kali ya oke oke Oke, lultinya kenapa disana ada Minator, kan harusnya lultinya di kiri, kuaca kiri ya. Kawannya Aegersus di sini, kalau nggak tahu Aegersus, Undead, sama kayak Undead, tapi di sini bisa 6 Aegersus, kalau di Jaxus baru 4 ya. I'm a Magic Loser, not a Magic Fountain. Oke, kuda gue in ya, Sui ya. Kuda ini, kuda yang satunya out. Padahal udah mau bintang 3, tapi gue lebih suka kuda yang itu, kuda legend tuh kodok sih itu ya, kodok bukan kuda ya. Rider kodok ini, skill-nya menurut gue keren tuh ya, gue suka skill-nya. Nembakin roket secara brutal. Panda bintang 2, padahal cuman pedes banget tapi, mati, nggak. Oh ini yang nomor 1 tadi ya? Oh ini yang nomor 1 tadi ya? Udah lostrik aja cuy, nomor 1 cuy. Oh dia 35, langsung belum menang. Hampir ada 40 kali ya? I'm a playa with my mind Gotta get out of it tonight With a non-stop chop chop of stainless steel And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home ini dapet nih kristal merah gue nyebutnya kristal merah enggak tahu namanya apa buat hyper gua item hyper ah dapat hitam ini kristal ini lagi juga gue bingung ini ntar kalau dominator ntar gua bintang tiga nih yang gua masukin apa tuh halo slotnya kosong tiga anjir eh sorry kosong dua mati problem kan bintang tiga nih bintang tiga itu pasti itu dominator nih 5 kurang 1 kejujurnya gue nggak nggak berpikirkan untuk dominator bintang tiga karena menurut gue kalau main greater tuh kan makin banyak makin bagus ya gitu menurut gua ya enggak tahu kalau kalau gua salahnya tolong komen aja tapi kalau mungkin kalau bintang tiga bagus juga mungkin kali koldonya lebih cepat lutinya mungkin-mungkin ya enggak tahu juga tapi nah cukup kayaknya kalah pecah dong turun 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 selamat menikmati bukan gak mau gue jadiin kira ya cuy jangan gak paham nanti kalau kiranya aktif nanti gak ini geternya gak aktif nanti gak mati oh gue lawan gambar bayangan oke sorry kan gue bilang juga apa dominator bintang 3 item gua terhambur-hambur kurang satu heronya oke kemenang dominator bintang 3 let's see dua-duanya lawan gua ketemu gua dua-duanya oke thank you for your nonton ya jangan lupa untuk komen di bawah oke thank you dan see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati